Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisinovel bagian 968 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Hanya ada satu kemungkinan yaitu Yang Mulia Iblis Jiwa sudah mati Bagaimana karakter seperti Yang Mulia Iblis Jiwa bisa mati begitu saja kata King Chen Chen Xiao apakah ini kematian palsu yang dibuat oleh pihak lain kata Yu Qian Su dia mengerutkan kening Yang Mulia Iblis Jiwa yang bermartabat mungkin dia memiliki metode seperti itu Saat ini masih belum jelas, ayo pergi dan lihat kata King Chen matanya serius Dan dia segera muncul di luar cakram Gyo Qian Kun Saat ini kerusakan padanya akibat aliran turbulensi dari keampaan tidak terlalu kuat lagi Dan dia terbang menuju tempat dimana Aura Yang Mulia Iblis Jiwa terakhir kali menghilang Satu jam kemudian King Chen berdiri di atas meteorit bekas dan melihat energi iblis di sekitarnya yang belum sepenuhnya hilang Yang Mulia Iblis Jiwa memang mati, dia mati disini Kata King Chen dia mengerutkan kening dengan mata yang serius Apa yang dia khawatirkan sebelumnya adalah Yang Mulia Iblis Jiwa akan mengungkap rahasianya Akan tetapi karena sekarang pihak lain sudah mati Jelas Yang Mulia Iblis Jiwa tidak mungkin untuk menyebarkan rahasianya Namun, siapa yang bisa membunuhnya? Orang yang dapat membunuh karakter-karakter sekelas Yang Mulia Iblis Jiwa Umumnya tidak dapat dilakukan oleh ahli guru suci tahap akhir Apakah itu ahli yang mulia? Kata King Chen Tetapi disini King Chen tidak merasakan sedikitpun Aura Ahli Yang Mulia Chen Shao, bisakah kamu mengetahui siapa yang membunuh Yang Mulia Iblis Jiwa? Kata Yu Kiansu dia mengerutkan kening Jika orang itu adalah seseorang yang tidak aku kenal satu sama lain Orang itu mungkin akan mendapat masalah Sekalipun aku bisa menghitungnya Namun aku hanya bisa mengetahui beberapa napasnya secara umum Tetapi saya selalu merasa napas disini sangat familiar Biarkan aku mencobanya Kata King Chen dia segera menutup matanya Dan di dalam tubuhnya kitab asal bangkit Dan kekuatan takdir melonjak dengan cepat Di depan mata King Chen sungai takdir muncul Dan King Chen mencari petunjuk di dalamnya Apa orang yang membunuh Yang Mulia Iblis Jiwa ini sebenarnya ada hubungannya denganku Dan memiliki hubungan takdir Siapa itu? Kata King Chen dia terkejut Dia melihat betapa mudahnya menghitungnya Karena lawan dan dirinya sendiri memiliki persimpangan nasib Yang setara dengan memiliki sebab dan akibat Sehingga perhitungannya lebih jelas dan lebih cepat Tapi apakah itu benar? Karena di surga sepertinya tidak ada orang yang memiliki sebab akibat dengan King Chen Yang dapat membunuh Yang Mulia Iblis Jiwa King Chen membuka matanya lebar-lebar dan dengan hati-hati melihat kedua sosok itu Setelah dia melihatnya secara menyeluruh Mulut King Chen tiba-tiba terbuka lebar Apa? Mengapa mereka berdua? Kata King Chen dia berkata dengan tidak percaya Itu adalah Moli dan Iblis Api Merah yang telah membunuh Yang Mulia Iblis Jiwa Kata King Chen Pada saat ini di samping Yuki Yansu juga merasakan dua sosok di sungai panjang takdir Dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi terdiam Apakah Iblis Api Merah dan Moli ini? Apakah Iblis Api Merah dan Moli begitu kuat? King Chen kemudian memikirkannya Kedua orang ini seharusnya menggunakan cara khusus untuk membunuh Yang Mulia Iblis Jiwa Dan memanfaatkan kesempatan Di dalam King Chen pon Iblis dari 10.000 alam juga melonjak Dia mampu merasakan kekuatan semua ras Iblis di sekitarnya Dan sedikit mengerenyit Aura ras Iblis yang kuat pada Moli dan Iblis Api Merah ini Tampaknya berasal dari Iblis Kuno Mereka berdua berada dalam Iblis Kuno Warisan apa yang diperoleh mereka di dalamnya Bagaimana itu bisa begitu kuat? King Chen menghela nafas dalam Tanpa diduga Moli dan Qian begitu ditekan olehnya di benua Tianwu saat itu Namun di alam surga ini Kedua orang itu benar-benar bersinar Bahkan yang Mulia Iblis Jiwa mati di tangan mereka berdua Yang membuat King Chen saling memandang dengan kagum Chen saw saat aku berada di lembah sebelumnya Iblis Api Merah itu mengingatkanku Membiarkanku untuk meninggalkan lembah Dan jangan disergap oleh orang-orang suku Buyi Kata Yu Kiansu Bukankah mereka seharusnya bukan menjadi musuh kita? King Chen kemudian tersenyum lalu berkata Mereka harus berani melakukannya Tetapi kedua orang ini membunuh yang melebih jiwa Dan teman lama ini seharusnya bisa melihat posisinya Kata King Chen Saat ini di kejauhan kulit kepala Iblis Moli dan Iblis Api Merah Mati rasa di laut pasang surut Seolah-olah mereka berdua merasakan sesuatu yang sangat buruk akan datang Mereka tidak dapat menandiri untuk berlari lebih cepat King Chen kemudian memejamkan matanya dan menghitung Sungai takdir melonjak dan dia ingin menghitung posisi Moli dan Iblis Api Merah Dia bangga menemukan keberadaan satu sama lain Berdasarkan hubungan sebab akibat di antara mereka Akan tetapi setelah perhitungan King Chen langsung merasakan niat membunuh yang sangat kuat Sehingga kulit kepalanya hampir mati rasa Dan tubuhnya sepertinya meledak King Chen seketika terkejut Samar-samar dia merasakan krisis yang sangat kuat akan datang Seolah-olah jika dia tetap berada di sini Dia akan menghadapi krisis hidup dan mati Pergi King Chen merasa ngeri di dalam hatinya Dia membawa Yukiansu Dan langsung melarikan diri ke laut pasang surut Boom Sosoknya seperti guntur Dia melesat seperti kilat di siang hari Dia dengan liar melarikan diri ke kedalaman lautan pasang surut Dan kemudian mendesak teknik ruang Untuk melarikan diri ke dalam lapisan-lapisan kekosongan Chen Sau ada apa denganmu? Kata Yukiansu dia terkejut Ini adalah pertama kalinya dia melihat King Chen berperilaku seperti ini Baru saja aku merasakan krisis yang sangat besar di tempat itu Jika kita tidak pergi Kemungkinan itu akan sangat berbahaya Kata King Chen dia berteriak dengan tegas Lalu kemudian bertanya kepada pandit pasang surut dan yang lainnya Tentang di mana yang ada tempat telarang di laut pasang surut ini Dia berniat untuk bersembunyi di sebuah tempat telarang Dia merasa sepertinya sedang ditatap oleh sesuatu yang sangat menakutkan Dan dia tidak bisa melarikan diri dengan mudah Ini jelas bukan tekanan yang bisa diberikan oleh ahli guru suci kepadanya Karena dengan kekuatannya saat ini Bahkan jika puncak tapahir guru suci Menatapnya dia tidak akan merasakan krisis yang begitu kuat seperti ini Setidaknya jika dia bisa bertarung Meskipun dia akan dikalahkan Namun dia bisa melarikan diri Namun sekarang ada perasaan tercekik yang kuat di benaknya Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh master di ranah guru suci Setidaknya itu adalah master di atas ranah guru suci Mungkin kehamaster tingkat yang mulia telah datang Kata Qin Chen Tetapi segera setelah Qin Chen melarikan diri dengan cepat Saat ini di tempat lain Boom! Di kedalaman laut pasang surut yang tak berujung Nampak sosok gelap muncul di tempat Qin Chen sebelumnya berada Setelah kemunculan sosok gelap ini Kehampaan juga melonjak Dan kehampaan langit nampak bergetar Dan gelombang-gelombang pasang yang tak berujung seperti lautan luas Nampak melonjak Itu sepertinya mendidih Sungguh sosok yang sangat mengerikan Dia diselimuti oleh energi iblis kegelapan Tidak dapat melihat penampakannya Tetapi sosoknya sangat besar Matanya terbuka dan tertutup Dan pupil mata gelapnya itu nampaknya tenggelam ke suatu arah Di kejauhan beberapa karapan sejauh seratus ribu mil Atau bahkan jutaan mil jauhnya Para pejalan kaki di laut pasang surut Semuanya memandang ke langit dengan ngeri Kekuatan tak terbatas yang terpancar Menekan mereka Yang membuat mereka membungkuk Jiwa mereka sepertinya sangat bergetar Ras iblis itu adalah anggota dari ras iblis Mengapa iblis muncul di laut pasang surut kita? Siapa ini? Napasnya terlalu kuat Jiwaku bahkan terasa retak Beberapa karapan dan para perjalan kaki Yang jaraknya hampir seratus ribu li Menutup mata mereka dengan kesakitan Dan tujuh lubang mereka berdarah Tidak mampu menahan aura kuat dari iblis itu Bahkan ada dua master di tahap akhir Tidak bisa menandiri dan berlutut di tanah Itu hanyalah aura yang melarikan diri dari iblis itu Tetapi itu dapat menekan mereka sampai berlutut Mereka bahkan tidak mampu melawannya Guru suci tahap akhir bahkan sulit untuk menolak Karakter macam apa ini? Yah beberapa ras manusia kecil Kata sosok gelap iblis itu dia mencibir dengan senyuman acuh-tacuh Langit dan bumi bergemuruh Hukum seperti runtuh Pejalan kaki di laut pesan surut yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung Dan seluruh karapan juga meledak dan berubah menjadi kabut darah Dia menghancurkannya secara langsung Pemandangan ini sepertinya terlalu menakutkan Setelah dua guru suci tahap akhir berteriak Roh dan jiwa mereka dihancurkan Dan kedua tubuh mereka melayang perlahan di laut pesan surut Dan akhirnya memasuki mata dari iblis itu Apa? Ratusan ribu mil jauhnya banyak orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri Tubuh mereka sepertinya akan meledak Tetapi mereka tidak bisa bergerak dan hanya ketakutan Ahli yang mulia Ini jelas merupakan master diranah yang mulia Yang meliputi keabadian bertanggung jawab atas langit Dan bahkan jalan langit dapat dikesampingkan Memberi mereka penindasan yang sangat kuat Ahli yang mulia dari ras iblis turun ke laut pesan surut Jika berita seperti ini tersebar Pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh alam surga Dan mengguncang alam semesta Yah, nenek moyang tua meminta saya datang ke sini Untuk mencari anak manusia dan membunuhnya Karena anak manusia ini akan mempengaruhi nasib iblis saya di masa depan Sesuai petunjuk nenek moyang Napas anak ini jelas telah memasuki laut pesan surut ini Tapi mengapa saya tidak dapat menemukan siapapun Kata sosok iblis hitam itu Sosok berkabut ini seperti mayat berjalan Berjalan keluar dari kegelapan tak berujung Mengabaikan banyak karapan dan pelajalan kaki di laut pesan surut Hanya berdiri di dekat meteorit Selanjutnya mata ahli yang mulia iblis itu terbuka dan tertutup Dan cahaya darah melonjak di matanya Seperti darah yang menetes Dan di pupil matanya aura tak berujung naik turun Dia saat ini sedang mencari sosok kincen di meteorit ini Dan segera di saat yang sama jejak molly dan yang lainnya juga muncul di benaknya Hanya saja hal itu tidak terlihat dengan jelas Jelas iblis ini tidak dapat secara langsung melacak ruang dan waktu Untuk langsung menemukan lokasi kincen Dia tidak dapat memata-matai semuanya disini Hanya mencari secara samar-samar Tetapi kemudian mayat yang mulia bis jiwa juga tiba-tiba terlihat olehnya Itu yang mulia ras iblis jiwa kuno Apakah itu mahluk lama yang menyerang dan membunuh yang mulia racun surgawi pada saat itu Yah benar aku ingat bahwa Dojo dari yang mulia racun surgawi sepertinya berada di dalam kampan laut pesan surut ini Sepertinya jiwa yang mulia bis itu benar-benar sudah mati Kata yang mulia iblis ini dia berbisik Dia tidak menunjukkan rasa hormat apapun kepada yang mulia iblis jiwa Tetapi dia hanya mencibir Yah itu dia Pemuda dari umat manusia itu sepertinya baru saja pergi dari sini sebelumnya Sekarang dewa ini telah datang Bagaimana kamu bisa melarikan diri Dewa ini akhirnya melarikan diri dari medan perang 10 ribu ras dan datang ke sini Diperintahkan oleh nenek moyang untuk membunuh anak ini Kata yang mulia bis itu dan Boom Kekosongan di depannya langsung meledak dan sosoknya langsung melesat Dia sepertinya telah menemukan arah kemana King Chen pergi dan langsung mengejarnya Tiba-tiba sungai laut pesan surut terpecah menjadi dua Dan dia melesat di antaranya Saat ini di kejauhan setelah perginya yang mulia iblis itu Karapan yang sebelumnya sekarat dan perjalan kaki yang sebelumnya telah ditekan Akhirnya sekarang menghela nafas lega Mereka berdiri dengan ngeri Dan mulai mengirimkan pesan satu demi satu Surga seorang ahli yang mulia iblis Turun ke laut pesan surut karena suatu alasan Jika berita ini tersebar Seluruh surga akan menjadi sensasi Dan pertempuran antara umat manusia dan iblis pasti akan menjadi lebih sengit Dalam sekejap pesan yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan Dengan cepat menyebar ke seluruh surga Para master yang berjalan di laut pesan surut ini Semuanya adalah orang-orang dari banyak kekuatan besar di surga Berita ini mendapat informasi yang baik Sehingga menyebar dengan cepat dan terus menerus menyebar Dan segera karena berita ini seluruh surga menjadi heboh Banyak kekuatan besar yang mengetahui berita tersebut langsung terkejut Dan satu persatu langsung melesat ke langit Dan berita tersebut dengan cepat disampaikan kepada kekuatan manusia teratas Sementara pada saat ini sosok iblis yang menjulang tinggi itu sedang terbang dengan cepat Sepertinya sedang melacak kincen Dan banyak master yang dilewati oleh iblis itu Nampak melihatnya Kemudian seseorang mengikuti iblis itu dari kejauhan Dan menggunakan alat tertentu untuk melakukan siaran langsung Sementara saat ini di bagian tertentu dari kehampaan di laut pasang surut Sesosok dengan cepat menyapu, meledak dan seluruh tubuhnya didorong secara ekstrim Melarikan diri dengan panik Itu adalah kincen Pada saat ini meskipun kincen tidak tahu apa yang sedang terjadi Namun dia samar-samar merasa ada seseorang yang mengikutinya di belakangnya Dan seluruh tubuhnya berdiri Dia terus menghitung dan akhirnya merasakan aura iblis yang mengerikan yang telah mengunci dirinya Itu adalah master dari klan iblis dan seorang pemuja iblis Tidak, kincen hampir mengutuk hatinya ketakutan Dia seperti kelinci yang ketakutan pupil matanya berkontraksi Meskipun keduanya adalah yang mulia dari ras iblis Namun kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada yang mulia bis jiwa Dan tidak berada pada level yang sama Ini adalah yang mulia bis di masa kejayaannya Sedangkan yang mulia bis jiwa sebelumnya itu hanyalah sisa jiwa Kincen tidak mengerti mengapa dia menjadi sasaran iblis seperti itu Kincen tidak mengerti mengapa dia bisa menjadi sasaran master iblis seperti itu Mungkinkah itu teman dari yang mulia bis jiwa Namun bahkan jika dia dipanggil oleh yang mulia bis jiwa Bukankah dia seharusnya mengejar Molly Namun mengapa orang ini malah mengejar dirinya Pergi, ayo cepat pergi Pergi, pergi dengan cepat Kata Kincen di dalam hatinya Kincen mendesak tubuhnya dengan marah Dia hanya meludah seperti ini Tetapi kenyataannya Dia memiliki perasaan bahwa Pihak lain tidak datang untuk yang mulia bis jiwa Tetapi pihak lain fokus kepada dirinya sendiri Dia datang sepertinya khusus untuk menemukannya Meskipun Kincen tidak tahu dari mana perasaan ini berasal Namun dia cukup mempercayainya Saat ini di belakang Kincen di kedalaman langit berbintang yang dingin Sepasang mata terbuka acuh-tacuh dan kejam Tubuh agungnya bergegas dengan cepat Itu adalah yang mulia iblis Yah, dewa telah merasakannya Anak itu ada di depan Anak dari ras manusia itu memiliki persepsi yang begitu tajam Sehingga dia bisa merasakan niat membunuhku Jadi dia pergi lebih dulu Tidak heran, nenek moyang iblis memintaku untuk membunuhnya secara pribadi Kata yang mulia iblis itu dia berbisik matanya berkedip Lautan pasang surut ini tidak berada dalam jangkauan kekuatan tertinggi manusia Saya juga menemukan kesempatan untuk muncul dan memenggalnya Jika membiarkan dia memasuki alam surga manusia Maka saya pun tidak akan berani meneroboh susuka hati Kesempatan ini harus digunakan untuk sukses memenggal anak itu Dan untuk sesegera mungkin menyelesaikan perintah dari tuan nenek moyang iblis Kata yang mulia iblis itu Dia kemudian berkata lagi seraya matanya menatap ke depan Itu hanya seekor semut kecil Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari tangan dewa ini? Sosok iblis itu terus mengejar Dia meremehkan pelarian King Chen Dia merasa bahwa basis kultipasi King Chen hanyalah guru suci tap tengah Itu terlalu lemah Di medan perang 10 ribu eras Karakter seperti itu tidak cukup untuk dia lihat sama sekali Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye